Video seorang polisi yang sedang mengawal Presiden Joko Widodo terjatuh di tengah jalan, beredar di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Fakta, Indo. Alam video tersebut polisi patual tersebut tampak tak biasa menguasai Moge yang ia gendarai. Insiden tersebut terjadi saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Temanggung, Jawa Tengah. Dalam video yang beredar, terlihat dua patual melaju di depan mobil RIS-1. Saat itu, seorang polisi patual berhenti di tikungan jalan lantaran memantau laju kendaraan Presiden. Terlihat polisi tersebut mengendarai motor gede BMW R1200GS. Saat hendak menanjak, tiba-tiba motor tersebut sulit untuk dilajukan, sehingga terjatuh. Polisi yang membawa Moge itu tampak sigap dan berusaha kembali menegakkan kendarannya. Beruntung, ada beberapa aparat dan petugas yang juga langsung membantu Moge patual tersebut. Diketahui, insiden itu terjadi saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Temanggung pada selasa tanggal 14 Desember 2021 lalu. Saat itu, mobil Presiden diketahui melintas di pertigaan kewagian masuk kawasan desa Genting Sari, kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dikutip dari laman Presiden Ri, dalam kunjungannya, Presiden Jokowi sempat meninjau lumbung pangan dan menanam bawang merah bersama petani dan masyarakat di desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Jokowi juga turut meresmikan 4 embung di Kabupaten Temanggung. Pagi hari ini saya datang ke Kabupaten Temanggung untuk meresmikan 4 embung yang telah kita bangun dari 66 embung yang kita bangun di tahun 2021 ujar Presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.